Jika tertusuk duri kaktus, anggap itu ciuman. Tonton terus video ini. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan Avizah D.I.E., jangan lupa subscribe, agar mendapat informasi bermanfaat lainnya. Kaktus berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanaman berduri. Jangan pernah tanam kaktus di air seperti teratai. Jangan pernah tanam kaktus di tempat berlumpur seperti padi. Jangan pernah tanam kaktus dipakis seperti anggrek. Kalau tanam kaktus di tanah yang berpori dan tidak banyak menyerap air. Kemudian letakkan di tempat hangat dan kering. Kadang heran kenapa kaktus dijadikan hadiah. Itu lho, kaktus ukuran mini dalam pot kecil. Biasanya hadiah itu berupa buket bunga, coklat, boneka, atau perhiasan. Eh, sekarang ada kaktus mini dijadikan hadiah. Tahu enggak kenapa kaktus jadi hadiah? Ternyata karena kaktus sanggup bertahan hidup di lingkungan yang sulit. Dengan kata lain, si pemberi hadiah kaktus berharap si penerima kaktus mampu bertahan dalam masa yang sulit. Seperti ketika tertusuk duri kaktus, anggap itu sebagai ciuman. Sebab rasa cinta terkadang menyakitkan. Jadi yang dapat hadiah kaktus, kamu itu harus tangguh, kuat, dan siap menerima rasa sakit. Karena cinta tidak selamanya indah. Terkadang cinta juga menyakitkan. Sebagian orang beranggapan kaktus merupakan tanaman jelek dan tidak menarik. Sebab kulitnya yang kasar dan berduri. Tapi jangan salah, kaktus dapat tumbuh lama tanpa air. Di habitat yang kering dan tandus seperti gurun. Akar kaktus yang panjang mampu mencari air dan memperluas penyerapan air dari dalam tanah. Dari hal itu, hadiah kaktus dikenal sebagai perwujudan daya tahan dan kekuatan. Oh iya, pernahkah kamu perhatikan batang kaktus? Mengapa batang kaktus banyak mengandung air? Batang kaktus banyak mengandung air karena kaktus menyimpan kelebihan air dalam batang. Penyimpanan air dalam batang berfungsi untuk mengatasi kondisi kekurangan air ketika kondisi lingkungan kering dan panas. Kaktus menyimpan banyak air ketika hujan turun atau ketika ada penyeraman tanaman. Mungkin di antara kalian pernah melihat film orang yang kehausan dan tersesat di padang pasir kemudian meminum air dari batang kaktus. Bagaimana faktanya orang yang meminum air dari batang kaktus? Faktanya air kaktus tidak beracun, tapi mengandung asam dan zat alkaloid yang rasanya pahit. Zat ini berbahaya untuk ginjal. Karena ginjal harus bekerja keras dalam proses penyaringan zat tersebut. Mengapa tanaman kaktus berduri? Untuk mengurangi penguapan, daun kaktus berubah bentuk menjadi duri. Kaktus menghemat air dengan cara membuka stomata di malam hari. Stomata merupakan pintu keluar masuknya gas dari karbon krioksida menjadi oksigen dalam proses fotosintesis. Buka tutup stomata tanaman kaktus terjadi pada malam hari ketika suhu lingkungan dingin. Selain untuk mengurangi penguapan air, duri kaktus juga bertindak sebagai pertahanan diri dari serangan pemburu liar atau hewan puas. Wah, kalo begitu, bisa jadi hadiah kaktus itu bermakna ungkapan rasa si pemberi hadiah yang menyatakan bahwa Kamu seperti kaktus. Cintaku yang tidak terbalas seperti aku memeluk kaktus. Semakin eratku peluk, semakin sakitku rasa. Jadi, buat kalian yang dapat hadiah kaktus, jangan senang dulu. Ternyata, banyak makna yang tersirat di dalamnya. Wah, gambar kaktusnya sudah jadi nih. Selamat menggambar teman Aviza. Nantikan video lainnya. Sampai jumpa. Dadah.